Bagi dalam 2 pekan karena 1 pekan kayak nggak cukup Dan prakteknya ya Kita batasi cuma sampai docking untuk 1 ligan saja Dan belum analisis Oke, ini adalah review dari pertemuan 3 pertemuan terakhir ya Bagaimana strategi untuk mengembangkan sebuah obat Pertama kita menentukan 2 lead-nya Kita sudah bahas Di sini kita tentukan target disease-nya apa Target disease Terus kemudian lead-nya apa Dan sumber itu sangat banyak kita sudah bahas Setelah itu dilakukan 2 optimasi Ada optimasi farmakodinamik Interaksi obat dengan target Dan optimasi farmakokinetik Biasanya di sini akan lebih ke kepolaran Ya kan, kita sudah bahas di pertemuan minggu lalu Kemudian kemampuan di metabolisme Di sini yang dibahas Kemarin kita bahas adalah kukus-kukus apa yang penting Kukus-kukus yang vital Terus kemudian kita bahas juga farmakopor Kerangka dasar dari obat itu Untuk pengujiannya Bisa secara in vitro Bisa in vivo Dan rafri klinik Nah hari ini kita akan masuk ke pengujian secara in silico Yaitu menggunakan bantuan komputer Nah setelah itu baru obat akan masuk market Ya Kita tidak bahas ini Tapi ini ada di buku yang saya penasar ya Jadi teman-teman kalau penasaran bisa dibaca Oke ada percayaan sama sini Halo Belum pak Oke Nah Proses ini Dari lead ke sini Ya Itu seringkali proses yang berulang Ya Karena kita sudah bahas Misalkan obat punya Misalkan ini contohnya Senyawa ini Ini adalah Propranonal Itu adalah obat Asmas Ya Beta blocker Nah Dia memiliki banyak gugus Dan kita punya banyak Cara untuk mengoptimasi ini Ya kan Kita bisa mengubah ini menjadi CH2 Jadi ini adalah Isosteres Jadi Znya apa Gugusnya berbeda Tapi Kerangkanya sama Atau kita OH ini kita ganti N Misalkan Atau ini kita buat Kerangkap 2 Seperti ini Biar lebih kaku Ya Atau kita ganti S Sama-sama gulungan 6 Ya kan Atau ini kita ganti CH2 Ini isosteres Berarti Dia Jumbal elektronnya sama Dengan oksigen Tapi gugusnya berbeda Dia lebih nonpolar Ya Atau kita buat N Ya Ternyata Hasilnya Inaktif 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 Ini dikit Aktif Ya Dan pokoknya proses ini Seringkali Apa ya Memakan Waktu yang panjang Dan memakan Sumber daya Tidak sedikit Ya Ini baru satu sisi indung Yang diganti Kita belum menyentuh N yang ini Belum menyentuh O yang ini Ya Ini baru satu sisi ini saja Dan kita baru membuat Empat kombinasi Ya Kita belum coba Kalau Hnya ini diganti Diganti H3 gimana Ya kan Makanya Kalau obat Kalau dari stage Dari nol Dari lead Jadi biasanya butuh Sumber daya Sedikit Sekitar 2,5 bilion 2,5 bilion itu berarti 2,5 miliar Dolar Berarti Berarti 25 T Ya kan Setengah segitu kan Oke Kebayang ya Jadi proses ini Dan Kita bisa Jadi Oh ini ada Cincinnya 2 Bisa gak Cincinnya cuma 1 Untuk Untuk lebih Memudahkan Atau Cincinnya Ini Pindah ke sini Ya Atau ini dibuat Tidak aromatik Sebelah sini Ya N ini dibuat Misalkan Bisa gak N ini Di Gugus ini diganti Jadi Jadi etil Misalkan Ya Nah Prospogeni seringkali Tadi Memakan waktu yang panjang Dan Membutuhkan Resource yang besar Oke Kebayang sampai sini Nah Itu Belum sampai Tahap Masih-masih ini kan Harus disintesis Ya kan ya Dan Kita tahu Bilih organik itu Sintesis Seringkali Tidaklah Mudah Ini Kesini Itu Tidak Tidak bisa Secara langsung Ya Dari Propanol Dengan Alkan 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 Tidak bisa Secara langsung Ya Kita harus Putuskan ini dulu Ya Kemudian Ini berarti Misalkan Jadi Alkilah lidah Misalkan Baru Digabungkan Dengan senyawa lain Ya Berarti Tidak bisa Secara langsung Ini Kesini Juga Tidak bisa Secara langsung Ini Masih Memungkinkan Ini Kesini Tidak bisa Secara langsung Ya Jadi Sintesnya Sendiri Juga Susah Nah Memang Ada Alat Untuk Menguji Secara Banyak Ya Dan Ini Saya Tidak Tau di Indonesia Adap Enggak Jadi Menggunakan Robot Ya Namanya Adalah Hydro Screening Ini Secara Experiment Untuk Mengecek Apakah Z A B C D E F G H Aktif Obat Tidak Tapi Tetap Dia Membutuhkan Sintesis Obat Terlebih Dahulu Ya Jadi Seringkali Botaneknya Adalah Di Metode Sintesis Sudah Capek-capek Di Sintesis Ternyata Tidak Aktif Ya Kan Nah Ada Pendekatan Lain Yaitu Dengan Menggunakan Virtual Screening Ya Virtual Screening Kalau Ini Secara Experimental Ya Jadi Kita Melakukan Sintesis Di Lab Kemudian Kita Melakukan Pengujian Di Lab Secara Invitro Mumpul Invivo Ya Nah Kalau Yang Ini Kita Melakukan Pengujian Di Komputer Nah Karena Komputer Pembuatan Transkturnya Mudah Misalkan Saya Mau Bikin Aspirin Gitu Ya Saya Tinggal Buka Software Avogadro Sebentar Saya Buka Avogadro Saya Ya Tinggal Buka Software Avogadro Ya Kan Kemudian Saya Build Misalkan Ini Benzen Benzena Kalau Enggak Lemut Gini Kenapa Laptop Saya Oke Oke Saya Ambil Benzena Jadi Begini Aja Kan Kalau Kita Menggunakan Apa Aspirin Itu Kalau Masalah Ini OH Kemudian OH Ini Dibuat Kemudian Dia Karbon Itu Kan Kemudian Oksigen Ini Oksigen Oke Dan Seterusnya Ya Kira-kira Seperti Itu Dan Itu Butuh Waktu Yang Tidak Lama Hanya Berapa Menit Kita Bisa Bikin Aspirin Dan Kita Bisa Mengujinya Apakah Dia Layak Jadi Obat Tidak Oke Jadi Fitur Skinning Itu Bahkan Bisa Ribuan Kandidat Obat Diuji Selama Sehari Bisa Menguji Ribuan Kandidat Obat Tergantung Risas Komputer Kita Ya Nanti Baru Terakhir Dicek Hasil Yang Dipalui Fitur Skinning Misalkan Dapat 10 Kandidat Obat Kita Uji Secara In Vitro Dan In Vivo Tetap Hasil ini Uji Secara In Vivo Cuma Misalkan Kalau Satu Lid Menghasilkan Kita Bisa Bikin 200 Turunan Analog Analog Seperti Yang kita Bahas Tadi Analog Yang kita Modifikasi Ya Maka Maka Bisa Jadi Ini Tinggal Nanti 20 Kita Tidak Perlu Citas 200 Analog Kita Cukup Citas 20 Mulunya Oke Ya Nah Di Pertemuan Ini Kita Tidak Akan Makan Virtual Screening Kita Hanya Akan Cek Satu Analog Saja Tapi Prosesnya Itu Berulang Jadi Menguji Satu Analog Dengan 200 Analog Itu Berulang Ya Jadi Kalau Teman Tidak Biasa Pake Python Mungkin Nanti Bisa Dibuat Agar Satu Ini Diulang Kedua Ratus Tapi Secara Prisik Akan Sama Nah Salah Satu Metode Untuk Sultas Screening Adalah Docking Mungkin Teman Teman Udah Pernah Dengar Ya Udah Sakin Udah Dengar Docking Apalagi Sekarang Lagi Ramai Tentang Penelitian Obat Untuk Covid 19 Beberapa Kampus Menyampaikan Bahwa Dia Menemukan Kandidat Dengan Metode Docking Dan Seterusnya Jadi Metode Docking Jadi Kita Punya Target Obat Ini Bisa Enzim Bisa Reseptor Ya Dan Target Obat Ini Biasanya Sudah Dikristalkan Ya Dia Hasil X-ray Di Fraksinya Udah Ada Ya Misalkan Kemarin Covid 19 Protease Dari Covid 19 Sudah Dikristalkan Bulan Februari Kemarin Sehingga Penelitian Lebih Cepat Karena Kalau Gak Ada Kristalnya Kita Akan Sangat Kesulitan Untuk Menentukan Struktur Tiga Dimensinya Ini Misalkan Kandidat Obatnya Nah Nanti Ini Akan Dimasukkan Ke Sisi Aktifnya Terus Kemudian Dihitung Energi Pengikatannya Kita Ingen Mencari Suatu Obat Dengan Energi Pengikatan Sebesar Mungkin Berarti Farmako Dinamiknya Bagus Dinamiknya Bagus Nah Gimana Farmakokinetiknya Biasanya Farmakokinetik Kita Akan Uji Kepolaran Kita Akan Bahas Uji Kepolaran Secara Simulasi Kalau Sempat Munggu depan Akan Saya Bahas Bagaimana Memperkirakan Kepolaran Suatu Jat Secara Komputasi Sederhana Kalau Menggunakan Software Marvin Atau Marvin Atau Chemdro Bisa Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Gambaran Tentang Farmakokinetiknya Karena Poin Penting Di Farmakokinetik Adalah Kepolaran Lock Pay Oke Ada Pertanyaan Sama Sini Jadi Gampangnya Docking Itu Kandidat Obat Dimasukkan Ke dalam Sisi Aktifnya Kemudian Nanti Dihitung Energi Peringkatannya Nah Namanya Target Obat Kan Besar Kenapa Ini Taruh Di Tengah Kan Bisa Jadi Ini Taruh Di Samping Sini Kan Atau Taruh Di Samping Sini Atau Taruh Di Samping Sini Atau Di Bawah Sini Nah Kalau Obat Sudah Berhasil Dikristalkan Bersama Dengan Target Obat Si Protein Sudah Berhasil Dikristalkan Bersama Dengan Ligannya Itu Akan Mudah Karena Kita Tau Sisi Aktifnya Tapi Kalau Enggak Nanti Kita Akan Bahas Kita Bisa Memperkirakan Dari Bentuk Protein Oke Nah Pemasalah Kita Sudah Bahas Dulu Bahwa Obat Obat Atau Molekul Pada Umumnya Itu Benduknya Bisa Berubah Ubah Ya Atau Misalkan Gini Yang Paling Setelah Saya Punya Butana C 4 H 10 Ya kan Saya Bisa Gambar Seperti Ini Saya Bisa Gambar Seperti Ini Karena Ini Ikatan Sigma Yang Dia Bisa Berputar Ya Ini Kalau Dia Cuma C 4 Kalau Saya Bikin C 5 H 10 H 12 Nah Saya Bisa Bikin Seperti Ini Saya Bisa Bikin Seperti Ini 1 2 3 4 5 Ya kan Saya Bisa Bikin Nah Bawah Sini Nah Seperti Ini Dan Seterusnya Bisa Jadi Dia Punya Misalkan 10 Konformasi Konformasi Dan yang aktif Cuma Satu Semakin Besar Senyawa Maka Konformasinya Akan Semakin Banyak Maka Waktu Kita Bahas Farmakokinetik Kita Bahas Bahwa Obat Kalau Terlalu Besar Dia Akan Bermaslah Dengan Farmakokinetik Itu Bukan Disebabkan Oleh Bukan Disebabkan Oleh Omokrinya Terlalu Berat Atau Tidak Tapi Sering Kali Untuk Mendapatkan Konformasi Aktif Itu Akan Susah Kalau Strukturnya Besar Misalkan Ini aktif Yang Tidak Aktif Dan seterusnya Ya Maka Kita Perlu Mendapatkan Konformasi Yang Tepat Dari Obat Makanya Kemarin Di tahap Farmakodinamik Untuk Memoptimasi Kita Bahas Bahwa Salah Satu Cara Untuk Memoptimasi Farmakodinamik Adalah Kita Membuat Strukturnya Obat Lebih Kaku Saat Dia Aktif Misalnya Oh Kita Tau Ini aktif Maka Kita Bikin Dia Alkena Ini Seperti Ini Ini Seperti Ini Ya Karena Ini Alkena Maka Dia Tidak Bisa Berputar Maka Otomatis Dia Akan Lebih Besar Aktif Setelah Kita Tau Oke Ada Pertanyaan Oke Maaf Kalau Sudah Sampai Tafilatis Dan Ternyata Aktif Mungkin Tidak Ya Pak Bisa Digunakan Obat Lain Atau Tidak Oke Jadi Pertanyaan Dari Anggun Apakah Mungkin Obat Yang Aktif Secara Doking Ya Di Uji Tidak Aktif Jawabannya Sangat Mungkin Ya Sangat Mungkin Karena Doking Itu Hanya Mengecek Pharmacodinami Ya Dia Tidak Mengecek Pharmacokinetic Kan Kita Sempat Bahas Bisa Jadi Obat Sangat Bagus Di Pharmacodinami Tapi Tidak Gagal Di Pharmacokinetic Karena Dia Terlalu Polar Ya Dan Seterusnya Atau Ternyata Obat Itu Ternyata Obat Ternyata 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 Bisa Masuk Saluran Pencernaan Bisa Masuk Ke Darah Tapi Dia Di Metabolisme Tubuh Ya Sehingga Dia Berubah Menjadi Z Lain Sehingga Dia Tidak Aktif Mungkin Atau Yang Berikutnya Ternyata Obat Itu Nempel Bukan Cuma Di Protein Rakit Kita Dia Nempel Di Tempat Lain Sehingga Ada Efek Samping Ya Ternyata Lebih Kuat Dibandingkan Target Obat Kita Jadi Sangat Mungkin Makanya Dokking Itu Yang Kita Pilih Satu Di Virtual Screening Misalkan Kita Pilih Misalkan Dari 200 Analog Kita Ambil 20 Apakah Bisa Digunakan Obat Lain Bisa Saja Misalkan Dia Terlalu Polar Tapi Dia Punya Kemampuan Untuk Mengindibisi Enzim Bisa Jadi Dia Digunakan Obat Antibakteri Ya Kan kita Bahas Kemarin Ada Beberapa Obat Obat Itu Yang Muncul Karena Efek Samping Sebenarnya Ya Jadi Muncul Karena Efek Samping Nya Terus Orang Akhirnya Membaiki Efek Samping Itu Sehingga Dia Bisa Dipakai Buat Obat Yang Lain Itu Sangat Mungkin Oke Gimana Anggun Udah Terjawab Iya Pak Makasih Pak Kita Lanjut Ya Oke Nah Ini Contoh Ini Bukan Obat Ya Ini Saya Ambil Dari Situsnya Skrodinger Poinnya Disini Adalah Ada Banyak Daerah Dimana Dia Konformasinya Banyak Misalkan Ini Ini Bisa Berputar Ya Kan Terus Kemudian Ini Bisa Berputar Karena Ikatan Sigma Ini Bisa Berputar Ini Bisa Berputar Ini Bisa Berputar Ini Bisa Bisa Berputar Kalau Ini Gak Bisa Karena Ini Ikatan Amida Gak Bisa Berputar Ini Bisa Berputar Ini Bisa Berputar Berputar Dan Itu Akan Menghasilkan Sangat Banyak Konformasi Kayak Kayak Ini Kelihatan Jadi Satu Senyawa Ini Itu Memiliki Sangat Banyak Konformasi Seperti Konformasi Itu Dia Bukan Isomer Dia Hanya Berbeda Struktur Tiga Dimensi Tapi Bukan Isomer Karena Dia Akan Bisa Menjadi Bentuk Konformasi Yang Lain Kalau Isomer Itu Misalkan Ini Seketran Dia Harus Diputus Ikatannya Baru Berubah Kalau Konformasi Misalkan Butana Seperti Ini Dia Menjadi Butana Yang Ini Itu Tanpa Melibatkan Pemutusan Ikatan Memang Lebih Stabil Yang Bawah Tapi Di Semua Suhu Biasanya Ada Tapi Yang Paling Banyak Adalah Yang Bentuk Anti Ya Sudah Lupa Organik Sudah Lama Nggak Nggak Jadi Misalkan Bagian Sini Kita Lihat Disini Ini Sangat Banyak Konformasinya Yang Memungkinkan Ini Bagian Yang Mana Ini Ini Sepertulah Kita Lihat Dan Nggak Semua Ini Aktif Obat Bisa Jadi Ada Yang Aktif Ada Yang Agak Aktif Dan Seterusnya Oke Kebayang Sama Sini Nah Kalau Kita Sudah Dapat Konformasinya Tepat Biasanya Kita Baru Bisa Berpikir Untuk Membuat Struktur Dia Lebih Rigid Ya Karena Kalau Sudah Konformasinya Dibuat Rigid Dia Nggak Bisa Terubah Ke Bentuk Yang Lain Kalau Dia Aktif Nggak Nggak Tepat Aktif Kalau Dia Nggak Aktif Nggak Bisa Nggak Bisa Jadi Aktif Oke Ini adalah Gimana Nah Ada Banyak Cara Ya Secara Algoritma Untuk Menghasilkan Struktur Konformasi Dari Obat Ya Banyak Sekali Cara Dan Kita Nggak akan Bahas Tapi Ada Caranya Nah Di Autodoc Itu Yang Kita Pakai Dia Akan Membuat Sembilan Struktur Ligan Dia Akan Membuat Sembilan Struktur Ligan Berarti Strukturnya Sama Tapi Berbeda Konformasinya Misalkan Yang Ini Ada Bentuk Bentuk Yang Seperti Ini Ada Bentuk Kebawah Ada Bentuk Samping Dan Sebagian Tapi Dia Senyawa Yang Sama Berarti Di Autodoc Biasanya 9 Kita Bisa Atur Angka Ini Oke Nah Sekarang Bagaimana Kita Menentukan Energi Pengingkatan Energi Pengingkatan Kalau Kita Udah Pernah Kalau Teman-teman Anak 2017 Masih Ingat Ya Karena Saya Baru Lagi Masuk Simulasi MD Dia Akan Menghitung Energi Van der Wals Interaksi Van der Wals Ditambah Energi Interaksi Kolom Ikatan Hidrogen Itu Biasanya Masuk Di Van der Wals Ini Masuk Ikatan Hidrogen Ya Seperti Ini Ini Lupakan Aja Yang Jelas Ini Kolom Key1 Key2 Kolom Ini Adalah Van Wals Liner Zone Kalau Saya Bahasa Di Permodelan Ya Ini Metode Yang Paling Banyak Dipakai Itu Metode Dipakai Dole Software Doking Fosfit Nah Saya Lupa Kalau Docking Itu Kalau Berser Chum Ya Saya Lupa Kalau Karena Saya Pakai Di Porculan Itu Saya Pakai Opsla Kalau Yang Sebelumnya Kalau 16 Yang Sebelumnya Saya Pakai Gromose Nah Ada Juga Yang Pakai Knowledge Scoring Ada Pake Empirical Dibanding Speriment Ada Yang Sekarang Lagi Ngetrend Pakai Machine Learning Ketiga Metode Ini Membutuhkan Database Database Lebih Cepat Sebenarnya Seharusnya Asal Database Mewakili Semakin Akurat Database Semakin Akurat Semakin Tidak Akurat Database Semakin Akurat Kalau Ini Agak Lebih Lama Ya Tapi Dia Lebih Tidak Membutuhkan Database Nah Selama Docking Tetap Dia Jauh Lebih Singkat Dibandingkan Molekular Dinamik Ya Selama Lama Docking Dia Lebih Singkat Dibandingkan Molekular Dinamik Ya Yang Akan Kita Gunakan Metode Ini Ini Default Dari Metode Dock Dari Software Auto Dock Kita Akan Menghitung Funder Interaksi Dan Menghitung Ikatan Kolom Nanti Hasilnya Jadi Otomatis Kita Nggak Perlu Otomatik Lagi Biasanya Asumsinya Adalah Pelautnya Air Ya Makanya Energi Solvasinya Biasanya Ditung Menggunakan Metode GPSA Teman Teman Tidak Terlalu Ribet Metode Ini Kalau Penasaran Silahkan Tapi Karena Dia Defaultnya Adalah Air Hasilnya Seringkali Bias Ketika Yang Dipakai Seperti Solven Tidak Air Ya Tapi Untungnya Mayoritas Obat Itu Bekerja Disolven Air Karena Medium Tubuh Kita Air Oke Sampai Ada Pertanyaan Oke Nah Sekarang Metode Docking Salah Mata Tiga Ya Ini Berusaha Untuk Meniru Prinsip Kerja Enzim Substrat Substrat Atau Preceptor Messenger Jadi Kita Pernah Bahas Ada Teori Lock and Key Berarti Obat Misalkan Ini Protein Ini Adalah Substrat Ini Protein Kemudian Dianempel Seperti Itu Bentuknya Harus Benar Fit Dengan Si Protein Nah Itu Kita Sebut Sebagai Teori Rigid Ligan Dan Rigid Receptor Ya Ini Lebih Cepat Kurat Kurat Atau Yang Satunya Lagi Adalah Namanya Indus Fit Bentuknya Tidak Harus Exact Sama Tapi Nanti Dia Bisa Saling Menyesuaikan Misalkan Bentuknya Gini Nah Gitu Kan Kemudian Setelah Itu Dia Menjadi Ya Seperti Itu Berarti Si protein Menyesuaikan Si ligan Menyesuaikan Itulah Kita sebut sebagai Induspeed Berarti Liganya Fleksibel Dan Reseptornya Fleksibel Nah Yang ini Paling cepat Yang ini Paling Lama Karena kita Harus Menghitung Konformasi Juga Dari Reseptor Nah Ada Pertengahan Liganya Kita Buat Fleksibel Karena Ligan Pasti Bisa Muter Muter Yang Kita Bahas Tadi Si Reseptor Kita Buat Kaku Nah Ini Yang Dipakai Di Software Docking Terus Saja Ini Yang Paling Akurat Yang Bawah Yang Paling Akurat Yang Bawah Tapi Dia Lebih Lama Sebenarnya Autodog Yang Kita Pakai Yang Bisa Yang Bawah Yang Fleksibel Lebih Akurat Tapi Dia Butuh Lirma Dan Kita Butuh Persiapan Lebih Panjang Untuk Basic Docking Ini Kita Akan Menggunakan Metode Yang Ini Kita Akan Menggunakan Metode Ini Kalau Teman Teman Nanti Ada Penasaran Belajar Lanjut Setelah Faham Metode Ini Akan Dengan Mudah Bisa Belajar Metode Yang Lain Ya Karena Saya Belajar Docking Juga Nggak Nggak Nyampe Beberapa Hari Juga Bisa Ya Sebenarnya Kalau Teman Tidak Pernah Melakukan Dinamik Docking Itu Lebih Mudah Oke Nah Ini Sedikit Rangkuman Jadi Keunggulan Metode Docking Dia Lebih Cepet Ya Pasti Dibandingkan Eksperimental Lebih Cepet Dan Dibandingkan Metode Komputasi Yang Lain Misalkan Yang Lebih Akurat Dari Docking Ini Mungkin Asing Buat Teman Teman Tapi Ini Lebih Akurat Buat Menghitung Interaksi Ligan Dengan Protein Dan Dia Cukup Akurat Ya Tapi Docking Juga Punya Kelamahan Kelamahnya Adalah Kok Sini Ini Kelamahnya Mana Ini Agak Ngancak Kelamahnya Adalah Docking Kita Selalu Menggunakan Struktur Protein Pada Yang Diperoleh Dari Kristal Protein Kristal Protein Itu kan Berarti Protein Yang Membeku Ya Kan Bisa Jadi Strukturnya Berbeda Dengan Struktur Pada Suhu Kamar Ya Maka Kadang-kadang Sebelum Didocking Kita Lakukan dulu Simulasi MD Molekular Dynamic Sampai Dia Pada Suhu Kamar Baru Kita Melakukan Docking Terus Saja Ini Butuh Waktu Ekstra Tahap Lebih Lama Ya Tapi Lebih Akurat Yang Kedua Karena Dia Inflation Solven Di Air Ya Seringkali Dia Bermasalah Ketika Dia Ngitung Yang Bukan Air Atau Ion Jadi Akan Bermasalah Dengan Ion Oke Sampai Ada pertanyaan Oke Saya Sambil Charger Sebentar Ya Sebentar Software 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 Yang Bisa Dipakai Untuk Docking Ada Sangat Ini Potong Saja Ini Dari Wikipedia Yang Yang Paling Banyak Dan Free Digunakan Itu Adalah Autodoc Dan Autodoc Vina Autodoc Ini Adalah Versi Lamanya Versi Barunya Autodoc Vina Lebih Cepat Kita Akan Menggunakan Autodoc Vina Ya Karena Dia Free Dan Banyak Yang Menggunakan Nah Tenggak Siligan Dan Install Biasa berarti download pakai biasa, berarti matikan dulu idm nya ketika mau download mqtool oke, ada pertanyaan? dia bisa di install di windows dan bisa di install di komputer biasa dia sudah include python jadi tidak perlu install python bagi yang belum ada jadi tidak perlu karena dia sudah include dengan python oke, nah kita butuh namanya struktur dari reseptor atau enzim dan struktur dari ligan berarti kan tadi, doking itu kita harus punya suatu protein sama kita punya suatu ligan atau drug disini jadi kita butuh struktur dari si reseptor kita juga butuh struktur dari si ligan nah struktur ligan sudah bisa dibuat dengan mudah menggunakan avogadro dan seterusnya struktur dari reseptor bisa didapatkan dari database protein ya database protein ya nah cuma dia unik karena formatnya pdb-kity kalau teman-teman masih ingat, terutama yang pernah mengambil semua form modelan, kita biasanya pakai file pdb tapi dia formatnya pdb-kity itu format khusus doking ya, key itu ada dia memiliki muatan dan t itu tetorsi karena di, kita butuh informasi konformasinya nah kita butuh tahapan ekstra untuk mendapatkan format pdb-kity nah sekarang kita masuk bagaimana melakukan doking menggunakan autodog tool dan vina oke, sebenernya ini sudah saya bikin videonya dan sudah saya share di grup saya perlu mempaktikan disini gak? atau teman-teman dengan video itu sudah cukup faham? terlupa terlupa terlupa, terlupa oke eh pertama nah ini videonya nanti bisa lihat kita butuh mendapatkan struktur makromolpunya ya struktur dari terutama proteinnya ya syukur-syukur kalau kita sudah mendapatkan struktur dari siligan sorry struktur dari enzim atau reseptor yang mengikat ligan ya kalau bisa itu lebih bagus kalau gak bisa yang penting adalah struktur dari proteinnya nah teman-teman bisa buka rscb.org ini adalah database dari struktur-struktur protein tidak cuma untuk buat obat tapi semua protein yang berhasil dikristalkan itu disimpan di database ini ya nah sekarang untuk bahan paket kita kita menggunakan kode IHSG itu adalah struktur dari HIV protease yang mengikat ligan stik aja IHSG atau kalau mau HIV protease ligan juga bisa disini nah ini akan dapat seperti ini ya ini kelihatan ada ligan disini ya ini ini ada datanya dia 1,9 amstrong resolusi X-ray difaksinya dan seterusnya HIV protease ya terus kemudian inibitor oral ya berarti dari satu kandidat obat yang disininya ini lebih bagus ya berarti kalau kita dapat yang sudah ada ligan sepertinya lebih bagus terus kenapa? karena kita tahu sisi aktifnya dimana kalau nggak tahu nggak ada ini ya kita nanti harus agak sedikit tebak-tebakan dimana sisi aktifnya terus kita kalau kita skor kebawah kita akan dapatkan informasi ligannya apa oh ligannya namanya MK1 ini adalah senyawanya nah ini adalah strukturnya nah karena dia protease berarti ligan ini pasti meniru struktur dari peptida kita lihat ini ada amida ini amida kelihatan nggak di situ? halo? ya pak kelihatan pak ya karena dia protease kan berarti pasti substratnya akan meniru struktur dari amida atau keadaan transisi ini pasti ini adalah meniru keadaan transisi kita pernah bahas ini meniru keadaan transisi ya oke itu ya oke kita dapatkan pdb kita download kita taruh biasa kita dapatkan pdb nya nah untuk melakukan doking tadi kita butuh struktur ligan dan struktur protein di IHSG ini itu ada dua-duanya ada protein dan ada ligan kita harus pisahkan karena kita ingin dapatkan ligan saja dan protein saja kebayang? kita harus pisahkan keduanya ada banyak cara untuk memisahkannya kita bisa menggunakan vmd kalau sudah terbiasa pakai vmd ya nah berhubung saya tidak ingin menggunakan tools baru maka disini kita menggunakan autodoc tool lebih panjang dari vmd kalau vmd kalau saya lebih mudah tapi kita menggunakan autodoc tool karena biar sekalian software nya sama pertama pertama kita harus hilangkan air-air yang ada di sekitar protein karena waktu kita mengkristalkan protein biasanya ada air yang terjebak di kristal kalau kita oke sebelumnya kita buka dulu kita buka autodoc tool nya ada banyak metode ya kita bisa ketik autodoc tool seperti ini kita bisa ini tidak akan bisa share layar saya yang tepat ini tidak bisa share ini oke kita bisa saja ketik di command prompt nya adt ya atau kemudian ketik start menu di start menu akan ada autodoc tool atau buka opv ini biasa ada shortcut nya kemudian klik ini adalah autodoc tool terserah mau yang mana ya kalau saya lebih gampang adalah di start menu saya ketik aja adt ya nanti dia akan membuka autodoc tool tampilnya seperti ini ini adalah autodoc tool oke oke langsung saya praktekin aja ya nanti saatnya bisa dibaca oke saya buka dulu autodoc tool saya ketik adt ya mana ini belum keluar ya oke mana autodoc tool nya oke 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 saya buka dulu autodoc tool nya dia dia biasa dia diminta register tapi itu tidak wajib ya oke nah nanti tampilannya seperti ini nah kelihatan ini autodoc tool nya halo kelihatan pak kelihatan pak oke kemudian tinggal kita buka aja file read molecule ya ini cukup ini kok mudah misalkan saya bikin folder baru ya biar misalkan saya kasih folder ihsg 3 karena saya sudah punya folder yang lain sebelumnya ini saya pindahkan dulu oke kita buka yang ihsg ya yang kita download tadi udah seperti ini tampilannya ini kalau kita scroll dia akan ngezoom ya kalau kita klik kiri dia akan rotasi nah disini kita bisa atur-atur penampilannya kalau kita lihat S itu adalah selection kalau kita klik ini dia akan memilih ya inilah bentuk line kalau kita klik dia hilang kita aktifkan bentuk line ya yang ini adalah bentuk licor apa ya lebih gede biasanya nah seperti ini kalau klik hilang berarti kalau kita klik berarti mengaktifkan atau menonaktifkan ini kalau kita mau bentuk VDW tapi lebih berat biasanya ini kalau kita mau bentuk struktur sekunder kalau kita bisa gabungkan dengan bentuk yang lain atau kita mau bentuk surface oke kelihatan kelihatan pak oke nah kalau kita lihat disini ada merah-merah kecil-kecil ya di luar ini nah ini iya kan ya ada merah-merah kecil disini kan ini adalah air nah ini harus kita hilangkan kita hilangkan airnya edit delete water maka otomatis hilang ya kemudian kita mau kalau kita lihat disini ini biasanya hidrogen itu gak akan ada dalam struktur kristal protein karena hidrogen itu lebih rendah resolusinya dibandingkan eee esedifaksi jadi dia gak akan kelihatan solusinya adalah kita tambahkan hidrogen secara manual edit hidrogen kemudian add hidrogen ya al hidrogen kita tambahin kita biarkan aja sesuai ini ya akan muncul seperti ini yang putih-putih ini hidrogen oke ada pertanyaan kalau sudah kita save seperti biasa save-nya dalam bentuk PDB oke kita cari folder yang kita bikin ya oh bukan yang ini oke disini saya kasih nama misalkan ihsgclean.pdb ya ya oke saya save pak maaf pak nama filenya boleh pak ada ketentuan gak pak gak boleh ada spasi atau apa gitu pak jangan spasi ya jangan spasi kasih garis bawah kalau mau jadi jangan spasi saya belum nyoba tapi resiko karena kemungkinan dia akan gagal ya oke kalau sudah kita kita bisa menghapus tampilan ini klik kanan aja delete tadi saya menambahkan hidrogen kita juga bisa dari sini ternyata ya kita bisa tambahkan add hidrogen gak harus ketip sebenarnya bisa juga dari sini oke tapi kita kita klik delete maka dia akan menghapus tampilan di layar tapi tidak menghapus filenya ini berarti kita sekarang sudah punya struktur yang sudah dihilangkan airnya dan ditambahkan hidrogen berarti itu kalau di sini kalau di slide berarti kita sudah sampai ini slide nya panjang ya itu karena saya harus scan through setiap tahap tapi sebenarnya kalau dilakukan itu gak panjang ini kan panjang nih ya kan ini remofoter ada hidrogen padahal kalau kita coba gitu gak nyampe beberapa satu menit sudah selesai ya kan oke ini sudah ke sini kita untuk meng-close oke sekarang kita mau membuat struktur yang hanya protein saja liganya gak kita masukkan ya ya oke ini ototok tool set muncul lagi kan ya ya penerit molekul lagi kita cari yang clean tadi ya yang udah clean yang udah kita hilangkan air kita tambah hidrogen oke kalau kita lihat tadi kodenya kalau kita kodenya mk di chain b kalau kita lihat di slide ya maka kita cari liganya nah ini ini liganya ya ini bisa cek di situs rscp tadi liganya apa oke sekarang saya mau mendelect ini nah saya bisa tampilkan dia misalkan show in 3 difficult view kita select dulu ya kita select dulu berarti disini saya hanya memilih ligan lihat nih ya kan ada tanda ini ini liganya dipilih yang kuning-kuning ini saya bisa ini biar kelihatan set nah liganya dipilih ya selection berarti kita pilih nah tinggal kita hapus seleksinya ini edit delete selected atom kebayang berarti kita akan menghapus atom-atom yang dipilih berhubung yang kita pilih adalah siligan makanya dia akan menghapus liganya continue hilang liganya ya oke kelihatan udah gak ada liganya kan ya iya pak dan kalau kita penasaran ya saya mau tampilkan sebentar dalam bentuk ini saya proteinnya saya tampilkan dalam bentuk surface ada bolong disini kelihatan nah ini saya coba ini bolong nih kelihatan bolong kan ya iya pak nah ini sangat disini kebetulan kita punya protein yang mengingat ligan jadi kalau kita gak punya protein yang mengingat ligan kita bisa cek apakah ada rongga di dalamnya apa enggak kalau ada rongga di dalam seperti ini kemungkinan besar ini sisi aktif ya kelihatan disini kalau ini kan permukaan saja ya yang lainnya ini rongga nih nanti kemungkinan besar sini ada sisi aktif oke saya matikan dulu yang ininya oke kita save dalam bentuk PDB ya write PDB seperti biasa kemudian kita ini foldernya saya misalkan saya tulis protein.pdb ya oke kemudian nah kita ingin mendapatkan tadi PDB.kt ya untuk keperluan docking kita harus menggunakan PDB.kt maka di grid ya ini ada di slide juga ada di apa di video yang saya share cus ya ini ya satu hasil clean karena satu hasil clean ini adalah mengandung protein tanpa ligan kan ya kita selek molekul nah oke tidak ada non-bunut atom berarti semua atom telah terikat berarti sudah tidak ada masalah terus ada 1282 atom hidrogen yang non-polar oke kemudian ini ini muncul gak kotak save nya ini? muncul pak yang save apa itu muncul kan ya? muncul kok pak oke saya khawatirnya gak muncul saya oke kita save dalam bentuk protein.pdb.kt oke udah selesai untuk protein nah sekarang gimana dengan ligan kita ulang tahap tadi kita delete dulu kita buka lagi red molekul ya kita buka lagi kita buka lagi yang clean makanya sebaiknya nama jangan sampai nimpah ya kalau nimpah ya nanti kita pusing ulang nge-tracking nya terus kita pilih lagi ligannya ini ya terus kita select oke kalau ini nah ini kan ya ligannya nah sekarang kita balik selection nya kita balik kita balik bahwa yang ligan gak dipilih semua selain ligan dipilih itu adalah select invert selection balik dibalik sekarang nah sekarang kita lihat ligannya gak dipilih nih ini ilang nih tandanya itu cara pertama itu cara kedua cara kedua adalah seperti ini seperti ini kita pilih aja ligan prot semuanya kemudian ini kepilih semua ya di bagian ligan kita gak pilih nah sama aja ya ini ligan kalau mau saya gedein gak ada kuning-kuningnya kan ya jadi ligan gak dipilih nah kemudian seperti apa sama kita hapus yang dipilih nah cuma ini ada saya gak tahu ini bug apa enggak ya sebelum teman-teman menghapus ini diminimize dulu karena kalau enggak dia kayak looping nya ada yang berumah salah gitu sehingga dia akan error tyton nya jadi diminimize dulu kemudian teman-teman baru edit delete selected atom udah ya ya disini kita lihat cuma sisa ligan tuang oke kemudian kita save save pdb ini saya tulis ligan kasih nama yang kira-kira mudah diingat ya oke oke udah kemudian karena kita butuhkan pdb kiti ya nah sekarang ligan di input nya kita pilih berarti di sini di bagian ligan input kemudian kita choose satu isi clean sama kayak tadi tapi sekarang isinya cuma ligan nah dia akan mengecek kita lihat oh ada 42 17 atom aromati karbon ada 16 ikatan yang bisa berputar ya udah seperti ini nah kemudian kita save save spdb jadi output di bagian output sini ya save spdb gitu oke saya kasih namanya ligan dot pdp kita oke udah selesai ada pertanyaan itu siapa ya lagi disco disco halo itu siapa ya nah oke 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 kita save mana ada pertanyaan sama sini pembuatan liganya ini ya ini yang buat jadi sebenarnya ini tahapannya kelihatan panjang sekali di slide ya tapi sebenarnya itu tidak kalau kita lihat di video tadi cuma sebentar nggak sampai 2 menit selesai teman-teman mengerjakan itu ya nah sekarang kita masuk tahap ketiga ya itu kita merunning vina vina itu nama softwarenya bukan nama orang ya ya vina untuk mengecek energi pengikatan dari molekul yang diduking nah sama kita sebaiknya punya kebiasaan yang baik adalah kalau kita melakukan perhitungan simulasi selalu bikin folder baru ya sehingga datanya ini ngumpul di tempat yang jelas jadi jangan ditumbuk ya satu misalkan buat folder namanya vina1 hsg kemudian copy yang pdb kiti ya baik protein maupun pdb kiti dari ligan oke sekarang kita ini in bentar kita tunjukkan disini jadi disini ini saya sudah punya protein pdb kiti sama ligan pdb kiti nah disini saya akan bikin folder baru misalkan vina1hsg ini terserah ya nah itu sebenarnya saya copy kedua ini oke nah sekarang kita buka vina dari folder ini jadi cmd seperti biasa nah ini coba kita klik vina akan muncul seperti ini dia butuh input reseptor reseptor itu adalah rigid part of reseptor itu proteinnya jadi ini fleksibel ini kalau kita menggunakan pendekatan yang tadi doking yang ketiga ya fleksibel reseptor dan fleksibel ligan nah disini kita nggak nggak menggunakan pendekatan ini kita kosongin kemudian ligan maaf ini yang kelihatan cuma dari folder dokumen doang oke ini dia otomatis update oke saya ulang oke sekarang muncul cmd nya ini ya saya ketik oke vina dia akan muncul seperti ini oke dia ada keterangan reseptor berarti si protein yang kita buat PDB-KT dari protein flex ini jika kita menggunakan metode ketiga yaitu adalah fleksibel reseptor dan fleksibel ligan berhubung kita nggak pakai metode ini kita kosongkan nggak masalah kan ini FNI ligan ligan.pdb-KT yang kita buat tadi nah sekarang dia butuh informasi ini dimana dia melakukan doking kan protein ini besar ya nggak mungkin di doking di semua tempat kita butuh informasi titik pusat dokingnya dimana ukuran box dokingnya gimana kemudian terakhir outputnya ini namanya apa lognya jika kita ingin menulis log file nya ini kita biarkan aja jumlah prosesor segala macam defaultnya dia akan menggunakan semua prosesor yang ada oke kita juga bisa semua informasi ini kita simpan dalam satu file namanya adalah config nanti kita buka pakai config lebih mudah oke sekarang kita butuh informasi ini ya dimana lokasi dokingnya nah dan disini kita nggak bisa sembarangan ya kita nggak bisa oh enaknya kita kasih nol semua gitu nah cara paling mudah adalah kita coba buka si protein tadi ya si protein tadi kita buka si protein tadi jadi kita berarti kita buka lagi ADT nya ya sebentar kita buka ADT nya oh detok dulunya sambil nunggu oke 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 kita buka auto-todok tool nya oke sudah kebuka ini ya nah sekarang kita buka lagi protein nya nah sekarang kita buka lagi protein nya jadi ke grid ya kita buka makromolekul ya kemudian kita choose atau open si makromolekul nya ini ya si protein kita divina ya oke kita buka protein nya dia akan karena kita udah bikin pilih-pilih tidak akan muncul apakah kita mau menambahkan muatan apa enggak kita pilih nggak usah lah ya oke seperti ini nah kita pengen tahu nih dimana lokasi doking nya nah cara paling mudah adalah kalau kita tahu liganya kita bisa juga buka liganya kalau kita tahu liganya sekarang kita coba cara kalau kita nggak tahu liganya anggap aja struktur kita nggak ada liganya seperti ini kita bisa menggunakan permukaan nah seperti ini kira-kira liganya akan berada di dalam sini kan ya nah kita bikin box nya di tengah sini jadi doking sorry grid grid box nah ini kan ada kotak sini kelihatan ada kotak warna merah ini kita geser-geser kotak ini agar dia melingkupi si lubang ini ini titik pusatnya ini kita geser ini nggak ada angka yang pas ya ini agak sedikit tebak-tebakan berhadiah kalau gini oke ini kayaknya nggak seimbang kiri kanan ya saya geser sedikit ke situ nah oke kebayang nih jadi kira-kira box kita akan seperti ini untuk doking siligan akan berada di dalam kotak itu dan nggak bisa keluar dari kotak itu oke ada pertanyaan sama sini halo oke kebayang nah kalau mau lebih akurat itu adalah seperti yang saya jelaskan di video kalau kita punya liganya dan di kasus ini kita punya liganya kalau mau lebih akurat kalau mau akurat tapi kalau misalkan ini opsi lain ya di video saya cemaikan bahwa kita bisa membuka liganya kemudian kita setting senternya itulah di ligan berhubung sini liganya nggak saya buka nggak akan ada pilihan itu ya dia geser lagi nih oke tapi kira-kira disini kan udah cukup mewakili semua celah tadi udah terpenuhi ya jadi ini cara kedua ya cara pertama ada di video kita buka liganya juga disini saya nggak akan buka liganya berarti jadi disini informasinya ini saya samain aja 60 kayaknya nah biar enak angkanya jadi X-nya 60 Y-nya 60 Z-nya 60 ini adalah jarak ukurannya pusatnya adalah 14,2 26, ini ini biar mudah saya putar dulu ke bagian ini ya jadi senternya tadi ini 14 ini 26 ini 3,755 X, Z-nya masing-masing 60 nah sekarang kita bikin namanya script ya kita buka notepad ya kita buka script ya kita bikin script dari notepad seperti ini ya keterangannya reseptor ini sama dengan menu disini tadi ya ini sama purchase dengan menu yang ada di sini ya tapi simbol ini dihilangkan terus spasi diganti sama dengan berarti purchase sama dengan ini oke saya kembali ke sini berarti reseptor protein.ptpt ya kan ligan ligan.ptpt out berarti outputnya out garis tengah pptptpt jangan ada di spasi ya log berarti lognya menampilkan selama perhitungan log.dxt misalkan baru informasi titik pusat X di mana titik pusat C di mana titik pusat Z di mana kalau kita lihat yang baru misalnya kita bikin X nya 14,2 Y nya 26,5 Z nya 3,7 nanti kita sesuaikan dengan itu 14,2 tadi berapa angkanya ada yang masih ingat Y nya 26,5 3,7 26,5 3,7 26,5 3,7 26,5 3,7 26,5 3,7 kita simpan formatnya bebas txt aja ini ngebukanya yang mana ya teman-teman bisa lihat ini gak saya save as nih bisa pak bisa kan saya takutnya dia transisinya gak kelihatan oke saya kasih nama .txt ya saya simpan di folder yang saya bikin tadi berarti sekarang kalau kita lihat di folder yang saya bikin tadi ada con.txt ligan.btbtbt protein.btbt ini percik sama dengan yang ada di sini protein.btbtbt ligan.btbtbt ini ada outputnya ini sentikannya oke sekarang kita kembali ke ini comment form nya berarti di sini kita ketik vina ini ada keterangan caranya adalah config ya tadi namanya conf.txt ya kan saya enter udah ini kalau di laptop saja ya itu memakan waktu sekitar 4 menit 5 menit oke nanti dia akan selesai sampai sepanjang ini ya tergantung ke kemampuan laptopnya nanti oke jadi di laptop saya sekitar 4 menit 5 menit oke oke sambil sini ada pertanyaan sambil nunggu ini selesai nanti hasilnya itu dalam bentuk file atau ditampilkan dalam cmd gitu pak oke oke hasilnya pertama ditampilkan di cmd tapi juga ada di file saya kasih contoh yang udah selesai ya sambil nunggu itu yang udah selesai saya kasih contoh yang udah selesai ini udah selesai ya ini lock tadi saya buka sebentar saya pindahkan share nya nah nanti seperti ini ini kan tampilan cmd tadi kan detecting setting ya kan ya random speed nah ini akan muncul seperti ini tadi sempat dikatakan dia akan membuat 9 konformasi ini bisa diatur ya kemudian ini energi peringkatannya dia akan mengurutkan dari yang paling bagus sampai yang kurang bagus konformasinya nah strategi berikutnya kalau dia udah bagus tinggal yang di ini kita bikin dia lebih rigid berarti dari antara 9 konformasi ini yang paling bagus konformasi pertama PR nya adalah bagaimana membuat itu lebih rigid oke kebayang sampai sini saya belum ngecek ya affinity ini delta G apa delta H nanti minggu depan kita bahas ya affinity ini delta G atau delta H ya karena kalau binding itu biasanya delta G ya delta G tapi saya belum cek nih oke ini untuk satu buah ligan berarti kalau kita punya 200 ligan kita ulang tapi 200 kali kebayang kebayang pak ya gini yang lama itu apa tadi proteinnya tetap berarti misalkan gini misalkan saya mau bikin ligan lagi yang lain saya mau bikin ligan yang lain ini misalkan oke kelihatan ini ligan ya saya buka pakai Vmd ini kan ya kelihatan Vmd Avogadro saya oke saya mau ganti deh misalkan ini jangan ini jangan NH ya kan ya misalkan kemarin kita salah satunya adalah mengubah NH menjadi metil misalkan udah kita ganti metil ini muncul Avogadro gak di tempat kalian enggak pak oke muncul tapi gak ada di baru oke ini muncul Avogadro ya ini ada ligan yang kita tadi saya mau lakukan screening nih kita mau nyari kugusannya yang penting ya kan oke ini saya ganti deh misalkan saya ganti jadi alkil kan baru beli aja kan ya nah kemudian saya save save ligan pdp ligan 2 oke ya kan oke saya andu lagi terus saya mau ganti apa lagi ya misalkan ini saya ganti coba kalau ini gak aromatik gitu atau aromatik ini saya ganti ngaruh gak ini kan pakai nitrogen kan ya saya ganti yang lain misalkan saya ganti ini misalkan karbon nah kelihatan oke saya ganti ini karbon nah seperti ini 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 saya ganti karbon terus saya save lagi save as ligan 3 gitu aja kan terus sesuai dengan yang kita pelajari kemarin kita bisa otak-atik oh ini saya potong dulu gimana gitu ini kan panjang sekali nih bisa gak ini di seterhanain kita delete aja tet 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 ya kan kita save ligan 4 kebanyakan terus berikutnya masing-masing masing-masing ligan 1 liga 4 itu kita buka pakai autodoc tool lagi ini ya ini saya close dulu ya kita buka pakai autodoc tool read molekul nah misalkan ligan 2 saya buka seperti ini kan ya kemudian saya tinggal saya bikin PDB-KT nya aja input choose ligan 2 kemudian save output PDB KT udah gitu aja simple kan proteinnya gak usah lagi karena dia udah kan sama proteinnya yang beda kan ligannya saja oke kebayang nanti kita tinggal bikin di scriptnya ini diganti ligan 2 sisanya sama outputnya misalnya biar gak ketimpa ligan 2 misalkan diganti seperti ini ini ligan 2 ini ligan 2 ininya sama sisanya oke kebayang pak scriptnya itu dibikin manual kan ya pak manual? ada software yang memudahkan kita gak perlu ngetik gak perlu bikin pakai CMD tapi tetap kita memasukkan ini manual dia cuma dia cuma mengganti kita ngetik di notepad dengan dia ngetikin kolom 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 ya jadi sama aja sebenarnya ya karena tab ini itu adalah territory kita parameter yang kita set ya kita bikin manual script ini nah di minggu depan kita akan masuk ke virtual screening berarti bagaimana jika liganya gak satu tadi kita selesai dalam waktu ini udah selesai seharusnya coba kita lihat ini udah selesai ini udah selesai nah mungkin ini udah selesai ini udah selesai ini udah selesai Nah Ini kelihatan ya Sudah selesai Ini dari pengikatannya Min 75 Oke Sudah selesai Dia tersimpan di folder ini Kalau kita buka Foldernya Oke folder saya tadi Nah ini Nah dia akan Ini adalah outputnya Kita akan bahas di pertemuan minggu depan Yang ini adalah yang tadi Tampilan di CMD tadi Berarti kalau kita Tidak sengaja nge-close Tidak ada masalah Karena dia akan menampilkan disini Oke kebayang sampai sini Biasanya kita akan mengambil Yang mode 1 Karena dia paling besar Energi pengikatannya Oke di minggu depan Kita akan virtual screen Kita coba lah Mungkin 10 ligan lah Ya Sehingga kita tahu Mana yang paling Bagus Ini butuh waktu 5 menit Berarti kalau 10 ligan Ya butuh waktu 50 menit Itu aja kan ya Terus Kenapa saya katakan ini cepat Dibandingkan kita eksperimen Belum menentu Hasilnya berhasil juga kan Ya Belum menentu Hasilnya berhasil juga Maka Ini tetap jauh lebih cepat Dibandingkan eksperimen Nanti Yang bagus Menurut ini Kita ranking ya Misalnya kita punya 10 ligan Kita ranking Yang paling bagus Yang mana Mungkin 3 terbaik Baru kita eksperimen Misalkan seperti itu Oke Ada pertanyaan? Kalau gak ada Kelasnya akhiri Oke Tugasnya Tugasnya Teman coba dogging Jadi nanti Saya akan Saya akan Ngasih Ini learning Masih Don't Masih Main tennis ya Jadi Saya akan bikin Cuma satu halaman aja Teman-teman tinggal Ngasih energinya berapa Ya Sama ukuran box Kalian berapa Jadi cukup Satu lembar Mikrosoft Buat aja Nanti Saya masukin kolom aja Tengah Tengah Tengah